Nah jadi dari sini kita bisa menilai bahwasannya perbedaan bukanlah sebuah perselisihan Ya baik diantara beda agama maupun beda bahasa gitu ya Ya terlebih-lebihnya negara serumpun ini yaitu negara yang bertetangga Yang menjalani hubungan baik dari dahulunya yaitu Indonesia dan Malaysia gitu men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlam So guys apa kabar semua hari ini Indonesia dan Malaysia dari Sampan Sampai Meraki Siapa yang menonton video ini selanjutnya harap hal-hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku coba kepada kalian semua sudah menonton dan mengklik video video aku Nama support aku sampai sejauh ini guys Dan aku harap kalian tidak ada bosan-bosan untuk menonton video video aku gitu ya Nah jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu seorang youtuber juga Yang mana dia membuat klarifikasi yaitu perbedaan antara bahasa Indonesia Dan bahasa Malaysia gitu Jadi gue disini itu salut karena kenapa? Karena yang mempunyai channel ini adalah orang Korea gitu Jadi secara logisnya atau secara logikanya ya Dia ini bukanlah warga Indonesia maupun warga Malaysia gitu Melainkan warga negara orang luar gitu Warga negara luar negeri lain gitu ya negara lain ya Yang mana disini gue lihat salah satu kontennya itu mempersatukan antara Indonesia dan Malaysia gitu men Itu yang gue salut disini gitu So jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa bahasi lagi langsung aja kita tonton video Jadi video ini adalah salah satu pemersatuan bangsa gitu ya Oke jadi bagi kalian yang mau nonton video hasilnya aku sediakan linknya di dalam description box aku So jadi seperti biasa and let's we go boom Ini part 2 Oh kok? Oh jadi udah di part 2 Yang pertama kata Buddha Nah aku pertama denger gini Kakaknya panggilnya dia Kata Buddha Kata Buddha Panggilnya gimana? Oke tunggu sebentar Nah jadi kata Buddha Kata Buddha di Indonesia itu adalah bisa dikatakan seorang pembantu gitu Atau memang ya orang yang memang Ya martabatnya itu rendah banget gitu men Panggilnya gimana? Panggilnya? Hendak nying Aku denger gini aku shock Wah 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 Oke kalau Buddha di Indonesia kan artinya Ya Buddha artinya kayak Sleeve Kalau di Malaysia Adik-adik Budak kecil lah Kanak-kanak Iya Oh budak itu di Malaysia kanak-kanak Oke budak-budak semua di sini Kalau cikgu lah budak-budak Oh iya iya betul 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 Kata Buddha kan gampang Kalau di Indonesia kan kita kerja soal gampang aduk Gampang ternyata gak susah Kalau di Malaysia gampang artinya Tak boleh nak jaga pak Tak masuk si Backwards lah Artinya pak Artinya Anak haram lah Anak haram lah Anak haram Jadi gampang Berarti anak di luar nikah Anak di luar nikah Ada yang gampang nih Astaga Kalau di Malaysia Aduh Gampang loh Gampang loh Oh berarti sama-sama teman lah bercanda Bilang Eh you gampang Oh Nightwoods keluar Kalau apa Indonesia nya Anjingnya Ya Gampang lah Oh Oh Jadi kalau ke Malaysia Berarti kalau ke Malaysia Orang Indonesia bilang Eh gampang ya Orang-orang bakal kaget Nah tapi kalau dia tahu Kalau dia Indonesia Selalu ini dia akan kita keluar Oh Indonesia gampang tuh Bicamnya ini Oh Tapi rasanya orang Malaysia tahu Orang Indonesia Orang Indonesia Gampang tuh masih tidak Hmm Sali nontonnya sinetron Oh Nonton sinetron Indonesia memang Nonton sinetron Indonesia memang Bawang putin Bawang putin Apa coba Yang tahu apa Merah panggutin Kartika kan Kartika kan Kartika Di Malaysia atau Iya Di Malaysia Banyak Di 3 pukul Pukul 2 lebih Pagi 3 Oh iya Saya kira Malaysia Tidak Oh sorry Tidak Ketiga itu tadi Kulkas Tau kulkas nggak Kulkas Kulkas nggak tahu Tau Peti ais Bukan Peti ais Peti suju Bukan Ya kulkas peti suju Lemari ais Sama Oh Oke Jadi orang Malaysia itu Kalau kita bilang kulkas Ternyata nggak paham Kalau kita bilang Lemari ais Masih paham Kalau di Malaysia Kulkas itu bilangnya Peti suju Peti ais Peti suju Peti suju Peti suju Peti suju Oke tunggu sebentar Nah jadi disini aku Agak sedikit gimana ya Ya walaupun perbedaan bahasa Antara Indonesia maupun negara Malaysia Itu bagikan langit dan bumi Tapi Bukan berarti itu adalah Salah satu perselisihan gitu men Jadi disini kita melihat Ini orang Korea gitu loh Bukan salah satu pendidik Indonesia Bukan juga salah satu penduduk Malaysia gitu Tapi Dia bisa Gimana ya Bisa mempersatukan antara Indonesia dan Malaysia gitu Jadi Meminta sudut pandang Bagaimana perbedaan bahasa Indonesia Terhadap warga negara Malaysia gitu Gila gue salut sampai disini ya Gila gue salut sampai disini ya Di ais tidak Pasir tiap rumah mesti Tidak rumah mesti Tidak rumah mesti Kalau Kamu pergi Almarim Lemari ais Lemari ais Orang Indonesia juga Kulkas juga tidak mengerti kulkas Tak Tak pernah Pertama kali kami Cikgu Bahasa Melayu gue tau Oh itu cikgu gue sama Oh guru 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 Kalau di Indonesia Kita mau kebelet Kita mau Pengen ke toilet Pengen kuang Oh iya Kebelet Kebelet Itu bahasa Jawa Misal kita mau ke toilet Itu kan Kita bilangnya mau ke kamar kecil Atau ke toilet Atau ke belakang Nah Kalau di Malaysia Bilangnya apa? Tandas 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 itu adalah toilet Tandas Tandas Gila sih Ini channelnya bagus ya Oke Berarti kalau ke Malaysia Aku bilang Kamar belakang di mana? Itu orang tunjuk bilik Orang tunjuk bilik Oh Kamar belakang Orang tumbuk sembuh Oh tidak Kamar-kamar Jadi Yang terakhir ya Itu adalah Mangga Nah kalau di Indonesia Kita bilang mangga Ya buah Buah mangga Ya mangga kuning Ya, betul, betul, betul. Enak itu kok, tak? Kalau mangga di Malaysia itu katanya artinya ada lebih dari satu. Artinya apa? Mangga kalau di Malaysia. Dua mangga. Dan lagi satu. Kunci. Untuk mangga padlock. Padlock. Padlock, ya. Padlock. Berarti, misal nih, sepeda saya, saya kunci pakai... Mangga. Berarti, misal, misal, saya simpan mangga saya di rumah, lalu saya kunci pakai mangga. Saya simpan mangga saya di dalam peti, dan lalu saya kunci peti itu dengan mangga. Ya, jadi seperti itu. Itu lima kata yang unik. Nah, satu hal lagi aku baru tahu. Dada itu, Malaysia itu juga orang yang pakai bahasa Jawa. Ternyata paham bahasa Jawa juga, gila, men. So, betul. Di Malaysia itu seberapa banyak sih yang bisa ngomong Jawa? Berapa banyak? Mungkin berapa persen? Di daerah mana? Banyaknya di daerah mana? Banyaknya di Bidu, Selangat, Perak, 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 Silver? Oh, saya kira perak, oke. Oh, di daerah situ banyak orang Jawa. Nah, salah satu orang Jawa itu ada di sini ternyata. Coba, coba ngomong Jawa. Sebisa mungkin. Biasanya kalau balik kampung, kalau macam sebelum kahwin ke, dah kahwin pun, nanti tak apa. Kalau ada orang tanya, saya punya mak, mak saya Jawa. So, selalunya umat saya kenal kan, misalkan ini anak orang Jawa Segeragil. Oh, oke. Maksudnya anak orang yang bungsu. Oh, oke, oke, oke. Lepas itu, itu yang basic, kabare waras itu. Memang biasa. Kabare waras. Oh. Kabare waras. Itu je lah. Selalunya kalau saya dengar, baru macam saya panggung. Oh, sitik-sitik lah. Ah, sitik-sitik. Di Malaysia, yang muda-muda bisa bahasa Jawa nggak? Yang muda-muda? Yang muda-muda kurang. Kurang, yang tua-tua. Ah, biasanya tua-tua. Tapi kami selalu suka dengan orang Jawa. Ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Nah, kalau di Malaysia sendiri, ngomong Jawa itu dipandang rendah. Tidak. Ini satu makin. Ini satu makin. Saya pun ada seorang kawan, dormit lah. Dia cakap Jawa. Lepas itu macam, bila every time dia cakap Jawa, dia cakap lagi, cakap lagi. Sebab, dia sebab syok. Jadi, itu bila ada someone yang belum cakap. Cakap lagi, cakap lagi. Berarti, misalnya ni. Sekarang kita berlima. Yang cakap Jawa cuma satu kan. Berarti kita, itu malah seperti kaget. Malah senang. Malah senang. Tidak ada seperti, ah dia orang kampung. Tidak. Sama sekali? Tidak. Sedikit pun? Sedikit pun. Oh, ok. Oh, ya? Ya. Dia macam, you ni. Dia, dia... Dia, dia... Dia amaze sebab, setiap orang saja boleh cakap benda itu. Dia, dia macam, you cakap Indonesia. Dia, 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 dia. Di Indonesia, kita bilangnya air. Di Malaysia, kita bilangnya air. Tapi kalau di utara, kita bilangnya air. Di Indonesia, kita bilangnya tidur. Di Malaysia, kita bilang tidur. Tidur. Di Indonesia, kita bilang mobil. Di Malaysia, kita bilang kereta. Di Indonesia, kita bilangnya tetangga. Di Malaysia, kita bilangnya jiran. Jiran. Ada beberapa SMS yang berada di orang-orang Indonesia yang katanya Ini tak taruh gambarnya kalau ada Kata-kata di Malaysia itu agak lucu Nah ini tak konfirmasi kepada mereka Oke, kalau di Malaysia rumah sakitnya orang hamil bilangnya apa? Hospital bersalin Jadi bukan rumah sakit Hospital bersalin Bukan kan? Hospital Jadi rumor-rumor yang beredar melalui SMS itu salah Oke, kayaknya cukup sudah Terima kasih banyak kepada semua teman-teman Malaysia Apakah Malaysia suka Indonesia? Tidak ada rasa negatif? Tidak ada, tidak Oke, semoga kedepannya Indonesia dan Malaysia hubungannya lebih baik lagi Lebih erat Lebih baik lagi yang Yang berbeda juga, Miriam Anti-Irman Shaco Andi main bola Oh, Andi Saya salut Dan aku agak sedikit merasa bangga sih Karena negara lain juga ikut Untuk mempereratkan dikaitan tersebut ramai Indonesia dan Malaysia Jadi bagaimana tanggapan kita tentang video ini? Jadi bagi kalian yang menonton video ini Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial Karena saya Salah, next video Bye-bye